Berikut lagi soal nomor 8, sudah kita bahas. Selanjutnya, ciri-ciri daerah aliran sungai bagian hilir. Ciri-ciri daerah aliran sungai bagian hilir adalah Ini ciri-ciri bagian sungai daerah hilir, itu kita jumpai sering di daerah hilir Penampang sungai itu pasti berbentuk huruf O Terjadi sedimentasi atau pengendakan, banyak terdapat denau, terdapat sungai berkelok-kelok Nah, jadi ciri-ciri atau daerah aliran sungai yang paling tepat Menurut jawaban nomor 9, apa kira-kira ciri-cirinya? Halo? 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 Terima kasih. 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 Jawabannya itu A. Sebelas. Terima kasih. kalau membahas tentang kemiringan lereng, berarti, coba siapkan kertas. Di sini. Kita hitung sama-sama. Di sini kan diketahui jaraknya 150 meter. itu terdapat perbedaan tinggi 30 meter. Maka kemiringan lerengnya adalah ini perusnya. Putus-putus, Bu, keluarannya. Masih putus-putus? Sudah. Nah, kalau 100 itu sudah dalam rumus. Berarti kita cari sama-sama jawaban yang paling benar. Nomor 11 ini kira-kira apa? Berarti beda tingginya, beda tingginya berarti 30 lah. Di mana 20? 120. 30 lah. Oh, enggak, tinggi meter. Jadi, soalnya 30 kita bagi jarak sebenarnya 150, dikalikan 100. Karena sama-sama meter, berarti sudah dimasukkan aja ke rumus. Percalip berbeda satuan, baru kita ubah. 30 dibagi 150. 0,2. 0,2. Oh, ya 30 dibagi 150. Dikali 100. 20. Berarti 20. Jawabannya ada? Ada. B. B. Tidak. Sekong aja enggak ada, ne? Tau, Pak. Tau, Pak. Tau, Pak. Nah, itu kena. Sambil lah. Biar nangin juga dihitung. 12. Tadi jawabannya 11. 20. Dua belas, identifikasi perbedaan jalan raya dan sungai dapat dilakukan melalui interpretasi foto udara dengan unsur, ini citra foto, masuk ke citra foto. Kalau-nya interpretasi foto udara, ini biasanya kenampakan suatu foto, misalnya berwarna, misalnya warnanya tuh bisa hitam, bisa putih, atau bisa ada warna, itu namanya interpretasi warna suatu foto. Kalau-nya menggunakan unsur, unsur apa? Kalau-nya jalan raya, ini biasanya dilakukan dengan menggunakan, kalau jalan raya ini kan ada bulu warna nih, ya lho? Iya. Apalagi pada, apalagi mengambilnya pada waktu cahaya matahari tidak mendukung. Maka jalan-nya tuh, gak ada nampak. Tapi kalau-nya cahaya matahari mendukung, paling warnanya tuh putih, kayak hitam-hitaman. Tapi kalau-nya mengenai interpretasi foto, ini kira-kira yang paling tepat kalau kita melihat jalan raya itu apa? Dari apanya? Bentuk. Iya, berarti bentuk dan? Ukuran. Ukuran. Nah, kalau-nya jalan raya ini bentuk. Sama lawan sungai. Sungai itu anu juga apa, susah juga lo dilihat anunya gambarnya. Tapi kalau bentuknya berkelok-kelok, itu pasti sungai. Kalau-nya jalan itu kan kelok-kelokannya berjarak. Kalau-nya sungai kan selalu ada kelok-kelokannya. Nah, biasanya digunakan bentuk dan ukuran. Selanjutnya. Nah, ini sebab-akibat. Soal 13. Tawa. Sebab-akibat. Kita baca dulu soalnya di sini. Kendala pengembangan industri rakyat di wilayah perkotaan dan pedesaan, antara lain moda, pemasaran luas, dan tenaga ahli tersedia. Nah, kira-kira pernyataannya ini benar atau salah, Kak? Ini dikaitkan dengan soalnya, jika pernyataan benar, alasannya benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab-akibat. Kalau pernyataannya ini di awal. Keandala pengembangan industri rakyat di wilayah perkotaan dan pedesaan, antara lain moda, pemasaran luas, dan tenaga ahli tersedia. Alasannya benar lah. Karena moda, pemasaran luas, dan tenaga ahli tersedia. Benar. Tapi pernyataannya? Alasannya benar, berarti lah. Cuman, pernyatanya salah. Kendala pengembangan industri rakyat di wilayah perkotaan dan pedesaan. Jangan benar. Terima kasih. 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 Proyeksi peta. Terima kasih. 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 Jadi jawabannya jika 4 saja yang benar 16 Karakteristik mata pencaharian penduduk negara maju Dari negara berkembang dapat didedakan dari dominasi sektor Nah kalau negara maju Kalau di Asia Tenggara khususnya di wilayah kita Itu negara majunya contohnya Bukan industrian atau perdagangan Wilayahnya misalnya apa negaranya Negara maju Singapur Iya yang pertama Singapur Yang kedua Malaysia Kaliannya di dalam Asia Tenggara Tapi kalau di dunia Di seluruh dunia Kalau masuk dalam negara maju Di Asia siapa? Jepang Iya Jepang Kalau di Eropa 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 Jerman Itu termasuk dalam negara maju Tapi kalau di Asia tadi Singapur Malaysia Kalau di seluruh dunia Jepang termasuk Nah kalau ini berkembang Negara berkembang contohnya Kita Indonesia Ya Kalau ini Asia Tenggara Hampir semua lah Hampir semua Di Asia Tenggara itu negaranya negara berkembang Dalam sektor apa kira-kira Dari penduduk negara maju Dari negara berkembang Dapat dibedakan dalam sektor? Kalau KDC Kalau ini perdagangan Ini biasanya berkembang Perdagangan Kalau ini negara maju Ini perdagangan sudah Dasarnya tuh Bukan perdagangan lagi namanya Tapi perindustrian Ya Perindustrian nih Berarti yang sudah Meruas ke Juru Kata Kalau ini pertanian Pertanian itu Pertanian masih Masih masuk negara berkembang lah Pelayanan Pelayanan Kayaknya pelayaran tau itu Pelayanan bisa buji pelayanan 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 ini bisa dalam sektor itu juga Pelayanan dalam misalnya Kan setiap Untuk menarik wisatawan Misalnya dalam Pelayanan hotel Pelayanan terhadap wisatawan Datang ke suatu negara Baik tak ada kah Pelayanannya Atau dalam suatu kinerja Kalau di negara berkembang Itu kan pelayanannya masih minim Tapi kalau sudah di daerah maju Itu pelayanannya sudah Sangat tinggi Misalnya di daerah Jepang aja nih Pelayanannya kan Sampai-sampai Saat ini ada yang menggunakan robot Yang manusia Terpakai lagi Pernah lah melihat Di on the spot Misalnya Ada Itu kan sudah canggih Pelayanannya Kita masih Sampai Manusia Sampai sumber daya manusia Tapi ini sudah bisa Menciptakan hal baru Itu pelayanan Berarti jawabannya Negara maju itu Perbedaannya Perindustrian Tujuh belas Perindusian Tujuh belas Kita Nah menggunakan Sebab akibat lagi Sebabnya Pertumbuhan penduduk Yang cepat Dapat Diidentifikasi Dengan adanya Annalis Dan Inmigration Yang cukup tinggi Natalis Natalis itu Misalnya dari Kelahiran Dan Kematian Kalaunya Migrasi Itu dari Perpindahan Suatu penduduk Lain Ke penduduk Yang satunya Yang tinggi Akibatnya Inmigration Adalah Kembalinya Penduduk Dari suatu negara Yang kembali Ke negara Asalnya Apa Kira-kira Pernyataannya Benar Kira-kira Benar lah Karena Migrasi Ini cukup tinggi Ada Tapi Penduduk Yang cepat Dapat Diidentifikasi Dengan adanya Angka Cukup tinggi Sebab Akibatnya Kembalinya Penduduk Saat Penduduk Saat Berarti Benar Akibatnya Alas Salah Menurut Ibu Salah Kan Migrasi Satu Wilayah Penduduk Asli Berpindah Ke Penduduk Yang lainnya Untuk mencari Pekerjaan Atau Mencari Kehidupan Yang baru Kalau Yang Alasannya Ini Inmigration Adalah Kembalinya Penduduk Dari Satu Negara Yang Kembali Ke Negara Asalnya Tabaluk Nah Berarti Pernyataannya Benar Yang Atas Alasannya Yang Salah Berarti C Inge C Kalau Pernyataannya Benar aja Cuman Alasannya Salah Coba Yang 18 Ini Lagi Arah Apa Sebab Pernyataannya Alasannya Ada Kuliahan apa, nak? Udah apa, nolah? Kuliah Jurusan rahasia, bu Ini kenalan Yang hanyar pulang, bu Dijah Hanyar pulang, aneh? Enggak Apa? 18, nih Kalaunya pendekatan ekologi Sangat sesuai untuk mengkaji Fenomena terjadinya banjir bandang Dan tanah longsor Yang terjadi di lera Kebunungan yang disebabkan curah hujan yang tinggi Dan akibat pulah penduduk Ini penyataannya benar, nolah? Udah, nolah Udah, nolah Udah, nolah Udah, nolah Udah, nolah jawab, apang, tapi Udah, nolah Ano bang? Ahya bang? Eh, ara Tadi ara Eh, ara Bian? Nih Ahya apa ya? Masih penelahan Sekalinya chat group Wah, uzun Apa? Ahya Kalaunya pendekatan ekologi ini Pernyataannya benar Iya Pernyataannya benar Alasannya Alasannya Banjir bandang dan tanah longsor Di lera Kebunungan disebabkan oleh Curah hujan yang tinggi Infiltrasi yang rendah Dan aktivitas manusia Dalam pengelolaan lahan Infiltrasi ini Nah, berarti Bujur Jawaban Bia Berarti ini Berarti kloplaynya lah Menyatakannya Berarti Alasan benar Pernyataan benar Kalaunya Sebabnya ini Banjir bandang dan tanah longsor Ini berkaitan yang di atas Fenomena terjadi Banjir bandang dan tanah longsor Sama Nah, di lering pegunungan Itu disebabkan oleh Curah hujan yang tinggi Curah hujan tinggi Tadi ada di sini juga Iya lho Nah, abis itu Infiltrasi yang rendah Infiltrasi itu Kayak ruang udara lah Atau Misalnya Kalaunya Terjadinya curah hujan yang tinggi Ini seharusnya kita Banyak-banyak Membuat selokan Di pinggir Dari tanah rendah Kalau di tanah tinggi Kan turunnya ke bawah Tapi kalau di tanah rendah Itu Memang Banyak Banyak Dari tanah Yang Bukan Yang Bukan 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 Ini Ini Bukan 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.